Intro Pandemi Corona membuat sebagian besar masyarakat menjadi bingung untuk beraktivitas dengan cara seperti apa, namun tidak bagi para nelayan di Pulau Dom, Kota Sorong. Mereka memanfaatkan waktu dengan belajar pembuatan tepung dari limba ikan yang sudah tidak lagi dipergunakan. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, para nelayan ini tepun membuat tepung dari limba ikan, tentunya dengan menggunakan mesin penggilingan yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertamanya limba ikan yang sudah tidak terpakai lagi akan dikeringkan, kemudian dimasukkan pada mesin penggilingan, setelah itu akan digiling hingga halus. Hasilnya nanti akan dijemur untuk dipergunakan sesuai kebutuhan. Ini walaupun cuma dua hari, tapi dengan yang ada ini mungkin kita dapat mengambil satu kakma, untuk kita dapat ikuti dan pelajari dari kehidupan. Dengan ekonomi kita yang ada, karena kita juga sebagai masyarakat biasa, nelayan, suami juga nelayan, jadi mungkin dengan adanya ini kita bisa untuk menanggung kebutuhan ekonomi kita. Tidak hanya limba ikan, namun dalam pelatihan ini, warga diajarkan membuat tepung dari bahan dasar kacang kedelai, prosesnya sama, yaitu dengan proses penggilingan. Kegiatan positif ini sangat baik, karena memberikan pengetahuan bagi mereka, yang notabene hampir sebagian besar merupakan nelayan pesisir, yang tidak dapat memanfaatkan hasil tangkapan ikan, selain menjual hingga habis. Kedepannya, warga akan memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan ekonomi keluarga.